Hai co-friends, pada soal ini dengan cara substitusi kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2 variable berikut. Nah yang pertama kan kita punya 2x plus y sama dengan 12. Jadi kita tulis dulu disini 2x kemudian plus dengan y akan sama dengan 12. Ini adalah persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua disini kita memiliki 3x lalu plus dengan 5y akan sama dengan 25. Nah kalau kita ingin menggunakan cara substitusi maka kita harus mencari nilai dari salah satu variable terlebih dahulu. Misalnya dari persamaan yang pertama kita cari nilai dari variable y. Maka y di sebelah sini akan sama dengan 12, 2x-nya kita pindahin ke sebelah kanan atau ke ruas yang kanan. Jadinya minus 2x karena pindah ruas tandanya berubah. Kemudian setelah kita peroleh nilai y, tinggal kita substitusikan nilai y-nya ke persamaan yang kedua. Jadi kita tulis 3x lalu plus dengan 5 dikali dengan y. Berarti disini 5 dikalikan dengan 12 minus dengan 2x. Kemudian akan sama dengan 25. Nah ini tinggal kita tulis 3x disini ditambah dengan 5 dikali 12 adalah 60. Kemudian 5 dikali minus 2x itu adalah minus 10x. Disini akan sama dengan 25. Jadinya dapat kita peroleh. 3x minus dengan 10x disini akan sama dengan minus 7x. Lalu sama dengan 25. Kemudian di minus dengan 60 karena 60-nya pindah ruas. Setelah itu dapat kita pindahkan di sebelah sini. Jadinya minus 7x akan sama dengan 25 di minus 60 adalah minus 35. Nah kalau kita ingin cari x-nya berarti sama dengan minus 35 per dengan minus 7. Minus dibagi minus itu plus. Jadi x-nya akan kita peroleh. 35 dibagi 7 adalah 5. Nah jadinya setelah kita peroleh x-nya bisa kita cari y-nya. Dengan kita masukkan ke dalam persamaan yang berada di sebelah sini. Jadi y akan sama dengan 12 minus dengan 2 dikali dengan 5. Nah kalau kita tulis disini 12 minus dengan 10. Maka y-nya akan sama dengan 2. Nah pada soal kan yang diminta himpunan penyelesaian. Jadi untuk himpunan penyelesaian kita tulis dalam kurung kerawal. Disini kita tulis dalam x,y. Berarti 5,2. Jadi kita tulis 5 disini lalu koma dengan 2. Tutup kurung lalu disini kurung kerawalnya. Sekian dan sampai jumpa di soal berikutnya.